Ratusan warga merusak dan membakar sejuplah bangunan milik Jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat pada Jumat 3 September 2021. Akibatnya, 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Dalam peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang masjid dibakar masa. Masa pembakaran tersebut diketahui berjumplah 200 orang. Setidaknya, 300 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi perusakan. Dikutip dari kompas.com, hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Doni Charlesko. Sebelum insiden itu terjadi, Pemkap Sintang menerima laporan adanya aktivitas pembangunan tempat ibadah oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI di Kecamatan Tempunak. Tempat ibadah itu disebut dibangun secara permanen. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kurniawang, tercatat ada 20 kepala keluarga dan 74 jiwa anggota JAI. Aktivitas itu diduga memicu keresahan dan penolakan dari masyarakat Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak. Terkait insiden tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang memutuskan menghentikan aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kondusivitas masyarakat di Desa Balai Harapan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!